Pasti Tuhan menjalankan banyak mujizat-mujizat yang dahsyat Supaya orang-orang ini yang untuk mereka disusmat di kayu sapa bisa berkembang Jadi pada waktu kakak ya Iman saya naik sekali, naik sekali, jadi saya berani sekali Saya keluarkan perintah itu penuh dengan iman dan berterima Tapi kalau saya minta melayani orang yang sudah percaya, yang lupuk Dan tidak ada banyak orang yang belum percaya di situ untuk mengasihkan Itu baik, itu baik Jadi pada suatu hari, mari kita akan menjalankan sekarang Kesembuhan dari cara jauh Nah, kisah Rasul-Rasul Fasil 13 Ayatnya ke-9 Disini langkah-langkahnya begini Saulus dan Mbak Nebas lagi meninji seorang gubernur namanya Sergius Paulus Dan gubernur ini hatinya terbuka menerima hijau Tetapi mereka terhalangi oleh seorang dukun namanya Ilimas Yang menghalangi mereka Nah, bagaimana caranya Paulus menangani dukun ini? Bagaimana caranya? Nah, kalau kita Kita pasti berdoa untuk keselamannya Amen Kita mau menginjil, kita terhalang oleh ada seorang musuh Dari kepercayaan lain Jadi pasti kita Oh Tuhan Berkatilah dia Tuhan dalam nama Yesus Supaya dia bisa bertobat Kira-kira begitu ya Tidak salah Memang tidak salah Tapi disini tindakannya lain sebenarnya Tindakannya lain Saulus Yang juga disebut Paulus Yang penuh dengan roh kudus Artinya Tindakan ini dipimpin oleh kekudus saudara Menatap dia, iaitu dukun itu Dan berkata Apakah Paulus memberkati dia dalam nama Yesus? Dia berkatilah musuhmu Kasihilah musuhmu Betul tidak saudara? Hai anak iblis Engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat Dan kejahatan Engkau musuh segala kebenaran Apakah ini kata-kata yang manis? Hai, engkau anak iblis Di dalam nama Yesus Lihat terus Engkau menjadi buta Engkau menjadi buta Beberapa hari lamanya Engkau tidak dapat melihat matahari Apakah ini berkat saudara? Bukan Ini kuduk Ini aneh ya Karena kita diajar supaya Mengasihi musuh kita Membarkati musuh kita Masa musuh kita dikuduki sampai buta? Nah, kalau ini bukan dari Tuhan Tidak cari kuduk ini Tidak cari Kalau bukan dari Tuhan Tapi ini memang dari Tuhan Karena jadi back up Sebenarnya Once more Back up, back up, back up Back up Karena Yang penuh dengan roh kudus Artinya Ini Dari roh kudus Dari Tuhan Bukan dari kedagingan paus Tapi dari Tuhan sendiri Okay Dan seketika itu Juga orang itu Merasa diliputi kabut Dan gelap Dan sambil meraba-raba Ia harus mencari orang itu Menuntut dia Jadi kan Kuduknya jadi Dari Tuhan Jadi kenapa Soalnya Seharusnya kita Membarkati Membarkati musuh Kenapa? Pakulus membutuhkan musuh Kenapa? Tapi Sekurang saja Seketerangan Kita lihat hasil Daripada muci Sari-Sari Melihat Asli yang telah terjadi Percayalah Kubertori itu Ia takjub Oleh Ajaran Tuhan Jadi saudara Hasilnya apa Saudara Orang ini Kubertori ini Yaitu VVIP Yang orang penting Yang punya pengaruh Bertomah Menerima Yesus Injilnya Mempan Boleh dikatakan Amin Saudara Jadi Hasilnya adalah Injil Injil Maju Injil Maju Jadi saudara Seperti ini Orang ini Dukun ini Dari masa ini Bukan musuh Pribatinya Paulus Sebetulnya Berita itu Untuk mengasihi Musuh kita Itu mengenai Musuh kita Pribati Musuh kita Pribati Misalnya Dan kita Berdoa Dan kita Memberkati musuh kita Kenapa saudara Supaya Mereka bisa Selamat Mereka bisa Bertobat Amin Tapi Apakah orang ini Bisa bertobat Saudara Apakah orang ini Bisa bertobat Dekat 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 Orang ini Adalah siapa Saudara Anak Iblis Dia adalah Agen Iblis Dia tidak Bisa Diselamatkan Tidak Mungkin Diselamatkan Saudara Ini Agen Iblis Seperti Yudha Sendiri Tidak Mungkin Diselamatkan Betul Yudha Tidak Bisa Tidak Bisa Dia bertobat Memang Ditentukan Untuk Membihanati Tuhan 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 Ditentukan Orang ini Sama Anak Iblis Tidak Mungkin Diselamatkan Orang ini Agen Kerajaan Kedelapan Jadi Paulus Tidak Berdoa Untuk Keselamatannya Tidak Memberkati Dia Tapi Orang ini Disingkirkan Supaya Kenapa Supaya Injil Bisa Maju Jadi Orang ini Bukan Musuh Ribadinya Paulus Orang ini Adalah Musuhnya Kerajaan Surga Musuhnya Injil Jadi Harus Disingkirkan Pakai Apa Kita Pakai Doa Saudara Tetapi Pakai Perintah Perintah Membutuh Saudara Jangan Kita Kebiasaan Membutuh Tuhan Jangan Kita Tersinggung oleh Temannya Disumpahi Dalam Nama Yus Jangan Salah Amin Ini Kerajaan Musuh Yang Harus Disingkirkan Kita Punya Autoritas Untuk Mimpirkannya Dalam Nama Yus Jangan Jangan Kebiasaan Yang Membutuhi Orang Ini Ada Cara Pernahkah Saya Melahini Di Tinggi Utara Pakai Airnya Panjang Orang datang Tiap Malam Ada Orang Diselamatkan Terus Ada Orang Disembuhkan Sangat Mulia Sekali Tiap Malam Dan Pada Malam Yang Keempat Waktu Potus Keluar Kelapangan Manggulah Kata Airnya Ternyata Menghujan Awan Itu Mendung Sekali Ada Hari Dibar Angin Tegup Keras Jadi Jelas Nanti Ada Hujan Badai Tapi Orang Dia Sudah datang Ramai Jadi Kita Mulai Kata Airnya Perwaktu Puji Pujian Saya Ditanggi Oleh Seorang Pastor Dari Mati Dian Dia Tanya Kata Saya Dia Bagaimana Kalau Nanti Sudah Habis Puji Pujian Kita Bubar Saja Jangan 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 Tapi Saya Bila Tidak Jangan Saya Tidak Terasa Dipimpin oleh Kudus Tidak Ada Tapi Dalam Hati Saya 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 Bagaimana Ini Anggir Anibadai Dari Iblis Untuk Mengganggu Kita Supaya Injil Kita Bisa Maju Lagi Jadi Setelah Selesai Puji Pujian Saya Bangun Saya Terimba Dan Saya Berhenti Terimba Terimba Orang Saya Bilang Malam Ini Iblis Tidak Senang Dengan Kata Yang Ini Karena Banyak Orang Disembuhkan Dan Diselamatkan Dia Mau Supaya Kita Berhenti Dia Miring Angin Badai Jadi Kita Berdoa Supaya Tuhan Menyikirkan Angin Badai Ini Apakah Ini Ada Risikonya Ada Risikonya Bila Ada Kalau Habis Doa Amin Terus Terum Hujan Semua Bisa Menyaksikan Tuhan Tidak Menengar Doanya Dia Tetap Hujan Risikonya Berat Lebih Nyaman Yang Bumpa Raja Tapi Hati Saya Saya Tak Terima